Kue ulang tahun memang selalu hadir dalam beragam macam bentuk dan juga rasa. Salah satu toko kue yaitu Monique's Cakery, toko yang sudah berdiri sejak tahun 2011 ini menyediakan beragam macam kue yang tentunya lezat. Sayori Rahayu, cake decorator Monique's Cakery akan mengajak Anda untuk membuat red velvet cake yang menarik dan juga lezat. Sayori telah mempersiapkan bahan berupa telur, gula, cream cheese, buttercream, coklat, dan tentunya red velvet yang sudah jadi. Untuk mendekor kue, Sayori membuat bahan filling yang terdiri dari campuran cream cheese dan juga gula. Lalu Sayori mencampurkan whipped cream dan sisa filling yang telah disisihkan sebelumnya. Setelah tercampur rata, Sayori memisahkannya menjadi tiga bagian untuk kemudian diberikan warna. Sayori kemudian membuat marble effect dengan menggunakan buttercream tersebut. Untuk dekorasi lainnya, Sayori melelehkan coklat untuk menjadi dekorasi di bagian atas kue. Setelah itu, ia memasukkan bahan dekorasi yang telah dibuat dan kue yang sudah di-staking ke dalam freezer. Jika sudah didinginkan, semua bahan siap untuk menghiasi kue red velvet cake. Pertama-tama, lapisi kue dengan buttercream ke seluruh kue. Selanjutnya, gunakan marble effect yang sebelumnya sudah dibuat. Itu batiknya untuk kram coat. Kram coat itu dari kue yang benar-benar polos, terus kita cover setipis. Itu biar, satu, biar nge-set kuenya tetap bentuk seperti itu. Terus juga untuk menghilangkan bintik-bintik di kue juga. Jadi pada akhirnya baru kita full covering itu mulus gitu. Nah, terus itu kita mulai dari covering juga, terus kita bikin marble effect dari campuran krim. Terus kita mesti nunggu dulu di kulkas, terus udah agak set baru tempel lagi ke kue. Tempel kue, terus akhirnya pada tinggal finishing aja, tinggal taruh coklat sale. Dan terakhir, tempelkan coklat sebagai hiasan atas dari red velvet cake. Balas! Red velvet cake ala Monique's Cakery sudah selesai! Oke, aku Sayori, cake decorator dari Monique's Cakery. Monique's Cakery itu sebenarnya berdirinya di tahun 2011. Jadi dengan banyak pergantian nama, tapi sebenarnya sebasisnya sama. Karena itu menginspirasi dari nama mama juga gitu. Kalau mama sih emang udah lama banget, udah di tahun 2000-an lah gitu. Tapi akhirnya baru ke era sekarang gitu, di tahun 2011 hingga sekarang. Nah, jadi buat pemirsa pecinta makanan manis, Monique's Cakery bisa menjadi pilihan Anda untuk memesan kue-kue dengan dekorasi yang lucu dan juga unik.